Halo teman-teman, apakah handphone kalian mengalami mengasalah sidik jari yang hilang di pengaturan ataupun tidak berfungsi? Jadi pada kesempatan kali ini, saya mau sharing 4 cara mengatasi sidik jari yang hilang ataupun tidak berfungsi. Seperti biasa, kita ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Akang Casto. Oke teman-teman, jadi bagaimana caranya mengatasi masalah sidik jari yang hilang di pengaturannya itu sendiri? Biasanya itu ada beberapa faktor setelah ganti baterai ataupun handphone sudah pernah dibongkar. Jadi kemungkinan itu sidik jari-nya biasanya yang saya alami itu biasanya langsung hilang di pengaturannya itu tidak ada settingan untuk sidik jari. Ataupun itu adalah bug dari software-nya itu sendiri teman-teman. Jadi disini saya mau sharing 4 cara mengatasi sidik jari yang hilang ataupun tidak berfungsi saat ditekan-tekan itu. Jadi untuk cara yang pertama, ini adalah cara yang paling simple dulu. Misalkan handphone kalian sidik jari-nya itu tidak ada di settingan ini, di pengaturannya itu tidak ada. Jadi caranya yang pertama itu paling simple, kita bisa matikan daya mati. Kalian tinggal klik aja daya mati, tunggu beberapa menit, lalu handphone kalian nyalakan kembali. Nanti kalian bisa langsung cek di pengaturannya, nah itu bakalan muncul kembali ya teman-teman untuk pengaturan sidik jari-nya. Kalau misalkan masih tidak ada, kalian lakukan cara ini terus-terusan sampai 5 kali ya teman-teman. Misalkan masih belum juga, kalian bisa lanjut ke cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua, misalkan sudah di reboot beberapa kali tapi masih tetap tidak ada, kalian lakukan pergi ke pengaturan, tinggal tentang telpon, lalu pembaruan sistem. Kalian bisa cek pembaruan sistemnya, lalu ini berguna untuk semua handphonenya, bukan handphone Xiaomi aja. Misalkan di reboot itu masih belum bisa, kalian tinggal periksa pembaruan, lalu misalkan ada pembaruan, kalian tinggal perbarui aja. Itu cara yang kedua ya teman-teman. Sekarang cara yang ketiga itu lebih ribet lagi. Oke, untuk masalah yang ketiga, itu masalahnya adalah fingerprint-nya ini tidak berfungsi ya teman-teman. Sekarang saat ditekan seperti ini tuh tidak ada respon sama sekali. Menurut pengalaman saya pribadi, itu software-nya juga ada, hardware-nya juga ada. Jadi sebelum kalian bongkar terus bersihkan soket-nya, kalian coba upgrade versi software-nya, software handphone kalian. Soalnya pengalaman saya seperti itu waktu dulu, ini yang ininya tuh tidak berfungsi setelah saya upgrade versi MIUI-nya. Sebenarnya bukan cuma di Xiaomi sih, di semua handphone juga dicoba aja caranya seperti ini. Jadi versi MIUI-nya itu kalian bisa di-upgrade. Setelah di-upgrade, alhamdulillah pengalaman saya waktu itu jadi bisa kembali teman-teman untuk touchscreen eto. Screen sidik jarinya ini bisa langsung berfungsi kembali. Kalau misalkan masih belum berfungsi, itu kemungkinan soket-nya itu kotor. Kalian bisa bongkar handphone kalian. Jadi kalau untuk fingerprint yang di sini, itu saat membuka casing-nya seperti ini, itu harus pelan-pelan teman-teman. Soalnya soket-nya itu nyatu sama mesin-nya. Jadi fingerprint-nya dia ikut ke backdoor untuk soket-nya, nempelnya itu di mesin. Jadi kalian harus bongkar aja. Ini saya nggak berani bongkar karena belum pernah di-service, jadi susah untuk bukanya nih handphone. Tadi udah pernah coba, bukanya sampai copot sih teman-teman. Jadi kalian bisa bersihkan aja soket-nya, kalian tiup-tiup gitu. Barangkali ada debu, kalian bisa bersihkan. Kalau masih belum bisa juga, kemungkinan besar sih itu cari yang keempat. Fingerprint-nya itu harus diganti ya teman-teman. Kalian bisa cari aja di online shop itu. Fingerprint-nya itu murah kok teman-teman. Waktu saya beli itu di bawah Rp50.000 untuk harga fingerprint-nya teman-teman. Oke, jadi tutorialnya seperti itu aja teman-teman. Jadi di sini saya bukan ngajarin, tapi saya hanya sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Waduh, bila tepik. Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gampang-gampang, siap-siap, siap-siap bener-bener. Gampang-gampang, siap-siap-siap bener-bener. Bye-bye. Gampang-gampang, siap-siap-siap bener-bener.